RAPATKAN BARISAN Hadirannya di Bumi Rafflesia sekaligus melantik organisasi Sayapartai Perindo, Kartini Perindo, Grim, dan Pemuda Perindo. Jadi tugas saya memang mensosialisasikan program kerja Babilo supaya semua jajaran DPRD-DPRD paham dan juga kalek-kaleknya. Saya yakin kalau tidak perlu penyaksanakan apa yang tidak ditetapkan, mudah-mudahan 2 digit itu bisa diperoleh di Bumi Rafflesia. Di semua tingkatan, di PRRI, Provinsi, maupun di tingkatan. Harus optimis, tapi harus realistis jalankan apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bersabdi. Pemuda Perindo, Kartini Perindo, Grim, di Bengkulu, diharapkan dapat membangun produktivitas pemuda dan perempuan di Bengkulu. Membantu dan membangun masyarakat dengan program-program yang dimiliki masing-masing sayap. Menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Sekaligus, menjadi wadah kaderisasi untuk melahirkan pemimpin masa depan, baik di legislatif maupun eksekutif di seluruh tingkatan. Kami disampaikan Pak Adi dan membahas kepada para kader, Pak Caled, dan para puluh, dan perlindung. Kami optimis mencapai korsi DPRRI, dan pembahasan Provinsi RRRI, ditunggu 24 akas maksimal mungkin. Jadi dengan kedatangan Pak Ketua Umum, Pak Adi dan istitutnya ke Pemkulu, ini adalah satu penyemangat yang besar bagi kami caleg DPRRI, DAPIL Provinsi Mungkulu, dan juga caleg-caleg Provinsi di semua DAPIL serta Kabupaten Kota. Kami optimis ya, di setiap DAPIL yang ada di Kabupaten-Kabupaten, Mungkulu Provinsi, ini kami akan maksimal. Apa ini? Sayap itu! Apa ini? Sayap itu! Apa ini? Sayap itu! Terima kasih telah menonton!